Kunjungan wisatawan di Bali mengalami peningkatan drastis pada momen liburan kemarin. Di Bedugul, Bali, kunjungan wisatawan domestik bahkan mencapai 300 orang per hari. Bali menjadi serbuan wisatawan domestik di masa libur maulid Nabi kemarin. Dalam sehari, kawasan wisata Bedugul bahkan bisa menerima hingga 300 wisatawan domestik. Padahal di hari biasa, kunjungan wisatawan hanya berkisar 100 orang dalam sehari. Kenaikan jumlah kunjungan ini bahkan telah terlihat sejak satu minggu lalu. Kenaikan jumlah kunjungan wisatawan membuat pihak pengelola lokasi wisata melakukan pengetapan di pintu masuk, guna mencegah penularan virus COVID-19. Wisatawan yang datang wajib mematuhi prokes yang ada. Seperti memeriksa temperatur sungguh tubuh, menunjukkan aplikasi peduli lindungi, dan menjaga jarak saat berada di lokasi objek wisata. Dibidakkanlah wisatawan yang berkunjung ke Bali sendiri tanpa mengurangi protokol kesehatan agar mereka berkunjung nyaman, aman. Syukur karena pandemi udah menurun, gak kayak kemarin-kemarin, tapi tetap jaga protokol kesehatan aja. Di aturan pemerintah aja, yang penting kan sehatnya semuanya yang sehat. Kesempatan untuk dapat berlibur dan berwisata, menjadi momen yang ditunggu banyak wisatawan yang berkunjung ke Begudul. Dari Tabanan Bali, Kator Berita Antara, UTV mengabarkan.